Demi mewujudkan mimpi sang bapak yang tunanetra ke tanah suci, Sukanti rela menjadi pekerja migran di negeri jiran. Ya, kini pasangan bapak dan anak asal kebumen telah menjadi tamu Allah yang menginspirasi jemaah lainnya. Ya, sebab itu cita-cita satu-satunya bapak saya kan. Dia nggak mau apa-apa lagi lah kecuali naik haji saja. Jadi, perasaannya saya tuh happy sebab dia bisa tercapai lah cita-citanya untuk ke tanah Madinah, ke tanah Mekah untuk naik haji gitu lah. Tak ada yang tak mungkin, jika Allah sudah berhendak, pastilah sesuatu hal akan terjadi. Seorang jemaah haji tunanetra asal kebumen Jawa Tengah mampu menunaikan ibadah haji. Meskipun dunianya gelap gulita sejak usianya delapan tahun, Suroso berhasil mendatangi rumah Allah di Bayitullah. Tahun, hasil ini kayak tahun, rong ibu lima lah. Rong ibu lima lah sekulah kelampan tahun rong ibu 12. Sing biayai bidal kasih Sinten, mbak? Sing biayai anak kulah nih kok sukan di. Geling-geling sarang-saring kali ini dia. Tapi singkatak nih. Gaya biasa sehat. Sehat kulah seneng kulah. Kakek berusia delapan puluh empat tahun ini merupakan seorang petani. Dirinya dapat pergi haji berkat rejeki yang dititipkan Allah melalui anaknya yang bekerja hingga ke lain negeri. Dua puluh lima tahun merantau menjadi pekerja migran di negeri jiran. Sukanti dapat mendaftarkan ayahnya haji pada tahun 2018 silam. Kini, selama di kota Nabi, dengan sabar dan tekun, Sukanti merawat dan menemani bapaknya beribadah di Tanah Suci. Kerepotannya cari tempat ya, cari tempat. Tapi alhamdulillah kalau mereka lihat orang kayak bapak ya, orang istimewa itu dia ada sedikit dikasih tempat gitu lah senangnya gitu. Tapi bapak saya pun, saya bilang kalau saya belum datang jangan mau ikut pergi mana-mana. Duduk saja nanti kalau sudah siap sembahyang sunat apa semua, saya ambil dia gitu. Suroso dan Sukanti adalah potret pejuang haji Indonesia yang tak pernah berhenti mendebar kasih. Kisah mereka menginspirasi jemah lainnya untuk memenuhi panggilan ilahi dan berziarah ke Tanah Suci. Dari Mandinah Arab Saudi, Sud Nur Fadli, I News melaporkan.